Intro Habib, itu katanya kalau orang sholawat tapi riak tetap diterima sama Allah ya? Iya, sholawat tapi riak tetap diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan karena yang baca riak, tapi karena kemuliaan sholawatnya. Seakan-akan begitu kita sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak peduli siapapun yang sholawat, sekalipun dia seperti apa keadaannya, tapi dia sholawat, maka Allah Ta'ala akan berikan hadiah untuk dia. Semakin ikhlas, semakin istimewa hadiahnya dari Allah SWT. Tapi riak pun tetap diterima, kok bisa ya? Riak tapi diterima. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Saya sama Gus Ajir kan teman dari pondok. Dari sama di pondok dulu kita teman. Oh saya sama Gus Ajir deket, akrab. Tiba-tiba ada orang datang, kemudian muji-muji Gus Ajir depan saya. Saya seneng gak? Seneng toh, teman akrab kok malah enggak? Ini kurang kopi berarti. Jadi saya sama Gus Ajir itu teman akrab. Kemudian ada orang datang kepada saya, muji-muji Gus Ajir. Saya seneng gak? Seneng. Tapi orang itu muji-muji Gus Ajir, niatnya gak ikhlas. Saya gak peduli, tetap saya seneng. Kenapa? Karena dia muji orang yang saya sukai. Bener apa enggak? Allah dengan Rasulullah seperti itu. Begitu kamu muji Nabi Muhammad dengan sholawat, lo gak peduli sahabat kamu, lo gak peduli niatmu apa. Tiba-tiba Allah seneng, karena kamu sudah memuji kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, sholawat itu luar? Terbiasa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax